Ya, dari beberapa penjelasan saintis yang bisa dipercaya, alien itu yang digambarkan yang mengerikan, ternyata tidak. Mereka exactly seperti kita. Kecuali hanya ada satu tipe yang seperti digambarkan di filmnya 80. The Green Guy disebut. Tapi yang lain exactly seperti kita. Dan banyak sekali sebenarnya pimpinan-pimpinan negara super power yang mempunyai unggota-unggotanya sebenarnya adalah the aliens. Ya, ada kecurigaan seperti itu. Karena they are so smart, they are so high tech, dan luar biasa. Tapi kita merupakan mereka seperti layaknya human being. Kalau ingin tahu lebih banyak, ada orang namanya Ingo Swann. Ingo Swann itu adalah peneliti di Stanford Research Institute, dan dia adalah the father of remote viewing. The father of remote viewing, jadi dia bisa meremote viewing, ternyata alien-alien yang seperti dia melihat seorang perempuan cantik, seksi, dan dia bisa langsung lihat bahwa dia adalah alien. Mungkin kita harus terbuka pemikiran kita mengatakan, oh itu tidak mungkin. Kita teliti saja, nggak usah percaya apa kata saya. Teliti saja informasi yang demikian banyaknya. Teliti satu persatu. Saya menghabiskan satu minggu bisa 70 jam hanya untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Dan ini sudah sejak 10 tahun terakhir. Tapi ketertarikan saya akan hal-hal ini sejak SD gitu ya, sudah tertarik dengan hal-hal ini. Jadi bertemulah dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, saintis-saintis punya pemikiran yang sama, mengumpulkan bukti-bukti. Jadi memang kemungkinan yang namanya presiden-presiden itu, atau menteri-menterinya, atau menteri pertanyaannya adalah alien. Dan bagi orang Indonesia ini menjadi lebih menarik lagi setelah ada kasus jatuhnya batu meteor ke salah satu rumah penduduk di Jakarta. Bisa saja ini sebenarnya bukan batu, tapi pecahan pesawat atau lain sebagainya. Maksud saya ada pesawat dari ruang akasa, dari dunia yang lain. Kalau pecahan pesawat yang sudah jatuh kan sudah terdokumentasikan dengan bagus tahun 1947 di Roswell, di New Mexico. Bagaimana itu? Dia jatuh, dia jatuh, medak karena ada kesalahan teknis. Di sana ada empat alien. Dari empat alien itu, kalau nggak salah satu yang mati, yang tiga itu bisa ditolong. Dan ternyata alien-alien itu, dia memakai baju yang penuh dengan peralatan elektronik. Dan setelah itu oleh militer, mereka di terapi, dirawat. Kemudian diperiksa apa isi baju itu. Ternyata di sana ditemukan teknologi komputer yang canggih, komunikasi yang canggih. Oleh militer, teknologi ini kemudian dipelajari, dibikin reverse engineering. Jadi sejak tahun 1950, militer sudah bisa menguasai teknologi alien. Kita masih belum mengenal handphone, kita masih belum mengenal komputer, seperti itu. Nah, baru setelah tahun 80-90, teknologi dilepaskan kepada publik. Jadi sekarang apa yang kita rasakan dengan Blackberry, dengan komputer, wah yang kita rasakan hebat. Sebenarnya militer sudah menguasai, sejak tahun 1950, dia sudah menguasai itu. Oleh karena itu, kalau you lihat grafik dari teknologi, dari 5 ribu tahun yang lalu, dia datar, tapi sejak tahun 1947, dia melonjak naik sekali. Ini adalah teknologi dari alien. Yang menarik termasuk teknologi alien, yang bisa menggerakkan lampu studio, entah dari mana, kan? Ini extraterrestrial, saya kira. Karena kalau alien, bisa kita lihat. Kalau extraterrestrial, nggak bisa kita lihat. Oke, menarik sekali Pak Richard Klapro, tapi waktu juga harus memisahkan kita, dari penonton untuk sementara ini. Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi, dalam Enlightenment Forum, with Richard Klapro, pada episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.